Kayak bisa letoy gitu loh ininya, bagian lutut ke bawah. Ya, I don't think this is the best work of Marvel Legends in terms of build quality. Hello, welcome back to Oficio Butojik, bedang saya Yuga. Kali ini saya mau ngelanjutin koleksi X-Men saya yang di animated series dari Marvel Legends. Dan toko terbaru yang akan saya review kali ini adalah... Jean Grey, jadi ini adalah toko X-Men terbaru dari Marvel Legends Hasbro yang akan melengkapi koleksi di animated series yang sudah saya punya. Jadi kalau kalian belum nonton, ada yang Wolverine, Jubilee, sama Storm. Itu sudah ada di episode-episodenya Oficio Butojik yang sebelumnya. Sekarang ada Jean Grey, salah satu toko utama dari X-Men animated series. Ini mix review ya, jadi ada yang bilang bagus, ada yang bilang kurang jika dibandingkan sama versi Jean Grey yang Jim Lee sebelumnya. Karena udah sempat keluar nih, 3-pack kalau kalian udah sempat lihat. Oke, sebelum kita lanjut unboxing-nya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video Oficio Butojik berikutnya. Sekarang, tanpa bahas-bahas lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Jean Grey dari X-Men The Animated Series keluaran Marvel Legends Hasbro. Ini packaging-nya seperti ini, masih melengkapi seri The Animated Series yang lain ya. Jadi dengan konsep VHS atau VHS, old school kayak gini. Jadi tampilannya sangat menarik. Ini collectibles dan bisa dipajang. Kita lihat depannya kayak gini, ada artwork dari si Jean Grey yang memakai kostum keluaran Jim Lee ya. Jadi seperti ini, dengan kombinasi warna biru dan warna apa nih? Warna kulit, warna krem. Disini ada artwork kepalanya, ini pose kayak gini, terus plastik free packaging. Dan di sampingnya, dua sisi sama, beda ngadepnya doang. Yang ini ngadep ke kiri, yang ini ngadep ke kanan. Cuma sayangnya nih ya, yang box keluaran yang punya saya ini, ini gak rapet. Jadi beda sama yang sisi sini ya. Yang sisi sini kan, ya aja tuh. Yang sisi sini kan full hijau-nya. Nah yang ini, dia gak rapet nih nutupnya. Ada list putihnya. Terus belakangnya kayak gini, jadi ada penampakan dari figure-nya. Ini juga sepertinya lebih keren deran ya. Ada distribusinya, seperti ini. Possessing near limitless psychic potential, Jean Grey's Charles Savious first student and could someday become the greatest psychic on earth and beyond. Oke, dan ini ada detail-detail lainnya yang standar lah. Packaging Marvel Legends. Bawahnya kayak gini. Nah, atasnya kayak gini. Sekarang mari kita unboxing dia bareng-bareng. Ini dia Jean Grey's versi Marvel Legends The Animated Series. What do you think? Here she is. Dan, kita dapet aksesoris, yaitu... Hatscope tambahan. Ini yang versi D-Grey ya. Jadi, pala tambahan. Yang default-nya, ini yang dikunci. Dan ini yang biasanya kita lihat di versi animasinya. Dan ini versi D-Grey. Yang menurut saya lebih cakep sih. Overall, this is what we get in the box. Jadi, satu figure utamanya. Dan, aksesoris tambahan. Wait, ternyata aksesorisnya ada juga nih. Pergelangan tangan tambahan. Jadi, ada tiga ya. Satu headscalp dan si pasang pergelangan tangan tambahannya nih. Oke, mari kita bahas nanti di detail aksesoris. Oke, let's take a closer look. Ini dia Jean Grey. Kita lihat dari kepalanya dulu ya. Ini detail headscalpnya seperti ini. Dengan ekspresi tersenyum tipis. Dengan mata... Bola matanya warnanya apa sih nih? Ijo ya? I don't know. The expression is kinda off for me. Jadi, ya sepintas oke. Tapi, kayak kurang. Sedikit kurang. Poninya bener gak sih? Nyamping ke sini. Bener ya? Tapi, menurut saya poninya tuh terlalu jatoh. Jadi, kurang ngangkat gitu loh. Kurang naik ke atas. Tapi, kayaknya ya. Kayaknya. Seingat saya tuh dia lebih ke jambul gitu loh. Jadi, gak yang lempar. Pualem begini banget. Dan, saya sedikit agak lupa. Sebenernya tuh udah bener belum ya? Dia arahnya ke sini. Atau, beberapa kali kalau saya gak salah ingat. Itu tuh arahnya justru ke arah yang berlawanan. Tapi, kalau di artboxnya sih. Ya, sama ya. Tapi, warna rambutnya nih. Yang paling mencolok mungkin. Warna rambutnya itu menurut saya terlalu orange. Jadi, kurang merah. And, ya I think that's one of the biggest miss. Di produksi ini. Ya, meskipun warnanya orange banget kayak gini. Tapi, sculptingnya cukup rapi. Jadi, helai rambutnya bagus lah ya. Ini bisa dilihat dari samping kayak gini. Ya, overall it's okay. Just the color. I think it should be more red than orange. Ya, kalau semakin dilihat. Sebenernya ekspresinya semakin acceptable lah. Terus, kita lanjut lagi ke bawah. Jadi, ini lehernya kayak gini. Dan, kita mulai ngelihat cell shadingnya di bagian badannya. Ya, dan di pundaknya ini ada shoulder padnya juga kelihatan. Udah ada cell shadingnya. Mulai ada gradasi dari warna biru dan biru muda dan biru tua lah ya. Ini seperti seolah-olah animasinya ada di sini. Bagian dadanya kayak gini. Ini sabuknya karena longgar kayak gini ya. Jadi, bisa naik sendiri gitu loh. Terus, ini juga cell shadingnya ada di perut. Oke, terus punggungnya nggak begitu kelihatan karena atur teman rambut yang tebal banget ini. Terus, kita lanjut ke tangan. Di tangan seperti ini. Ini warna apa sih ini? Istilahnya tight suit-nya ini. Krem orange. I don't know what color is this. Oke, ini lengannya kayak gini. Bisa diangkat seperti ini. Wait, tadi artikulasinya belum ya? Kepala ya? Oke, kepala bisa diangguk-anggukin kayak gini. Oke, standar. Cukup smooth. Bisa geleng-geleng kayak gini. Terus, untuk badan nggak ada epcrunch-nya. Oh, ada! Jadi, potongannya di sini ya, cutting-nya ya. Jadi, bisa ditekukin kayak gini. Oke, not bad. Terus, untuk tangannya bisa diren tangan kayak gini. Terus, ini pinless. Jadi, bisa ditekuk juga kayak gini. Ini single join ya? Cuma segini doang. Detail kostumnya di bagian lengan seperti ini. Oh, ini juga dipaint sampai detail di sini. Nice! Untuk perulangan tangannya bisa digoyang-goyang juga kayak gini. Yang di sini juga sama. Lanjut lagi ke bawah. Di sini, kita lihat ke kaki. Ini memang kostumnya cukup sederhana. Jadi, nggak terlalu kompleks ya. Cell shading-nya juga nggak terlalu kelihatan nih di bagian kaki. Paling di sininya aja nih, kalau kalian bisa lihat. Nah, ini di bagian paha sebelah kanan maupun kiri. Terus, ini di pahanya ada tight swivel kayak gini. Nah, ini sama kayak yang storm ya. Jadi, menurut saya ini kayak jellyfish legs. Karena kayak agar-agar banget ini, susah banget di berdiriin jadinya. Kayak nggak kokoh gitu. Ini bagian lututnya double join, bisa ditukuk sejauh ini. Yang sini juga sama. Dan ini yang menurut saya jadi masalah, bagian perulangan kakinya. Ini nggak kokoh. Jadi, buat ngeberdiriin itu, mesti nyari angle yang tepat gitu. Kalau bisa kelihatan ya dari atas ini ya. Jadi, telapak kakinya ini bisa di adjust lah. Digini-giniin. Ada hinge-nya ya soalnya. Jadi, bisa nampak kayak gini. Tapi ya, kita mesti nyari posisi yang tepat. Supaya dia tegaknya enak. Nah, ini kalau defaultnya kayak karet yang balik lagi, balik lagi. Dan ini kalau kalian bisa lihat dari kamera ya. Kayak bengkok ke dalam gitu. Oke, but anyway. Ini lagi detailnya seperti ini. Di bagian belakangnya. Di rentangan bisa sejauh ini. Nah, ini yang aku maksud dengan jellyfish legs. Kayak bisa letoy gitu loh ininya. Bagian lutut ke bawah. Ya, I don't think this is the best work of Marvel Legends in terms of build quality. Oke, itu detail desain dan artikulasinya. Kayaknya tadi udah saya cobain semua. Sekarang mari kita lanjut ke acessories. Oke, mari kita langsung coba head swap dengan acessories tambahannya. Ya, susah. Nah, ini hinge kepalanya ya. Nah, ini dia dengan warna rambut yang sama. I wish it's darker. Jadi nggak sengaja. Yang ini kayak ngeliat stabilo, ngerti nggak sih? Style-nya sih kayaknya saya lebih suka yang digerai. Kayak gini ya. Meskipun di animasinya jarang ngeliat Jane Grey digerai. Woy, kok susah? Marvel Legends. What did you do to Jane Grey? Hey, kok susah ya? Wah, tidak smooth ini saudara-saudara transisinya. Oh, ragu juga udah kepasang belum sini. Udah ya, nih ya? Oke, kepala cadangannya udah terpasang. Jadi seperti ini. Better yang mana? Kalian lebih suka yang ini atau yang ini? Personally, saya lebih suka yang ini. Kayak lebih apa ya? Kayak lebih dynamic aja. Lebih dinamis. Dan wave rambutnya juga oke. Dan ekspresinya menurut saya lebih... Ya, rada-rada cengok gitu sih. Tapi kayak lebih apa ya? Lebih serius gitu ya. Meskipun ini... Ya, ini juga ada ekspresinya senyum. Tapi menurut saya ini kayak lebih... Jane Grey. Jane Grey itu lebih sering cengok menurut saya mukanya. Terus untuk pergelangan tangan tambahan. Ini ada yang versi fisting. Lebih gampang untuk diganti-ganti. Kayak yang ini pose. Kayak mau tonjok-tonjokkan. Dan ini jarang juga sih. Kayaknya Jane Grey gak pake pukul dan melendang. Dia kan langsung aja psychic ya. Jadi tidak perlu menyentuh musuhnya. Oke, jadi kayak gini aksesorisnya. So, mari kita lanjut coba dengan pose-pose India. Oke, saatnya kita ukur dia dengan penggaris butterfly. Sayang kita tingginya Jane Grey dari The Animated Series untuk Marvel Legends ini sekitar 14,5-15 cm. Kalau kita bandingkan dengan keluaran-keluaran lain yang udah ada ya. Mulai dari Wolverine. Si... Cinta terlarangnya. Lebih pendek cuy Wolverine. Habis itu ada Jubilee. Wait. Jubilee juga lebih pendek. Dan ada Ororo alias Storm. Oke, perbandingannya kayak gini. What do you think guys? Saya jujur gak sabar untuk nunggu Marvel Legends keluarin semua line-up dari The Animated Series-nya X-Men. Dan kabarnya soon untuk yang tokoh X-Men-nya itu ada Cyclops ya. Dan I hope they continue with Rogue, Gambit, Beast, Professor X. Oke, jadi kayak gini ya perbandingannya. Kalau kalian pajang pasti akan keren banget. Begitu juga dengan box-nya ya. Box-nya pun kalau dipajang akan kelihatan cakep. Oke, buat yang indahnya harganya berapa. Ini saya dapetin di harga sekitar 500 ribuan. Rangenya sih sekitar 500-500 ribuan. Jadi, kalian cek aja di marketplace buat kalian yang mau coba. Pakai aja keyword Jean Grey Marvel Legends. Atau lebih spesifik lagi Jean Grey Marvel Legends Animated. Untuk yang versi kostum Jim Lee ini ada juga yang tadi saya udah sebutin ya. Ada yang versi 3-pack, love triangle-nya Cyclops, Wolverine, dan Jean Grey yang versi komik. Tapi kostumnya ya mirip-mirip juga. Tapi saya lebih suka headscalp-nya karena warna merah rambutnya lebih oke dibandingkan dengan yang ini. Buat yang lagi nyari, saya juga coba taruh di link deskripsi. Mungkin ada yang cocok buat kalian. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kalau kalian yang mau udah terlanjur nge-oleksi di Animated Series-nya Marvel Legends X-Men. Kalian, saya sarankan ya lengkapin aja sekalian ya. Memang ada Jean Grey yang versi lain dengan kostum yang sama. Tapi cel-shading-nya memang tidak bisa didapatkan gitu. Kecuali kalian mau repaint sendiri. But overall, it's okay gitu ya. Ini figure yang oke. Oke bukan dalam artian bagus banget, tapi kayak just oke gitu. Gak yang wah, gak yang bagus banget. Terutama dari segi build quality-nya, saya agak kecewa dengan kekuatan kakinya. Terutama kaki bagian bawah ya. Jadi, kurang firm. Saya khawatir dia gampang jatuh. Jadi, mesti pinter-pinter untuk nyari posisi kuda-kuda yang tepat gitu. Terus, warna rambut juga sekali lagi saya tekankan. Ini menurut saya terlalu orange. Dan apalagi ya, aksesorisnya lumayan. Kita masih dapet headscope tambahan. Terus ada telapak tangan tambahan juga yang saya juga gak begitu tahu. Ini kepakainya tuh kayaknya jarang-jarang juga. Karena lebih oke yang ini, yang kepalan terbuka gini. Terus yang saya sayangkan ya, ini juga variasi posenya itu gak terlalu banyak. Saya berharap tangan ini tuh bisa nempel ke kepala gitu ya. Pokoknya jean grey banget lah. Megang dahi kayak sakit kepala gitu. Tapi ini gak bisa mentok gitu. Jadi, ya pose-pose-nya terbatas. Mungkin kalau kalian punya stand gitu ya. Standing gitu. Bisa diposein yang melayang-melayang gitu. Karena jean grey salah satu yang bisa melayang-melayang. Iya kan? Iya gak sih? Ini kalau dibeli satuan lah ya. Kalau kalian fans berat jean grey gitu. I think it's not that great gitu lah. Tapi kalau kalian udah komit untuk ngeoleksi lengkap nanti satu lini ya. Kayaknya sayang untuk dilewatkan. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video. Ovo, jauh, 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 jauh. Sekarang saya pamit dulu. Thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy, everyone. Ciao! Sub indo by broth3rmax